Wakil Wali Kota Jambi Maulana melakukan sidak secara online untuk mengecek kehadiran para aparatur sipil negara di lingkup Kota Jambi pada Senin pagi. Sidak secara online yang dilakukan pemerintah Kota Jambi ini untuk mengecek secara langsung kehadiran para aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa dari 2.048 orang pegawai ada 1.660 orang yang absen tepat waktu atau 81,05%. Kemudian Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga menyampaikan bahwa 10,45% pegawai mengalami keterlambatan disebabkan gangguan teknis dan hanya 35 orang yang cuti. Dan dilanjutkan dengan inspeksi terhadap kehadiran seluruh pegawai melalui aplikasi online dan nanti akan saya lanjutkan offline beberapa titik samping bekerja. Dari 2.048 pegawai yang sudah tergabung absennya online, jadi di luar guru ya, karena guru di sekolah-sekolah belum tergabung secara online, itu alhamdulillah yang tepat waktu 1.660 orang atau 81,05%. Artinya di atas 80% kehadirannya tepat waktu. Kemudian yang hadir terlambat, terlambatnya ini hanya 0-15 menit. Hanya masalah teknis, barangkali pengharianannya terlambat dan lain-lain, itu 10,40%. Tetapi ini masuk bergabung, artinya secara keseluruhan pegawai kita yang hadir hari ini sudah di atas 90%, 91,1%. Kemudian yang cuti juga mengikuti regulasi tidak boleh lebih dari 5%, hanya 35 orang atau 1,71%. Kemudian yang tanpa keterangan, 1,12%, jadi hanya 23 orang. Nah ini tetap BKPS GND melalui Kepala OPD ini akan konfirmasi terus keberadaannya di mana yang tanpa keterangan ini.